Itu minimal, minimal orang yang boleh berfatwa, minimal dia hafal 15.000 hadis beserta sanatnya, hafal Al-Quran beserta lebih dari 50 tafsir Al-Quran, hafal 50 tafsir Al-Quran, hafal 15.000 hadis baru boleh berpendapat atau beristihad. Terima kasih kerana menonton! Maka yang berikutnya hadis seputar bid'ah ini tema kita. Bid'ah, bid'ah ini artinya... Bid'ah itu terbagi menjadi dua hal. Bid'ah itu terbagi menjadi dua hal. Ada secara bahasa, ada juga secara syariat. Jadi tidak bisa seseorang itu memaknai bid'ah dengan letterless secara tekstual. Tidak ditakwilkan atau tidak ditafsirkan. Tidak bisa. Bid'ah itu adalah satu perkara perbuatan ucapan maupun pekerjaan yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Perbuatan apapun, ucapan apapun, gerak-gerak apapun, tindakan apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu adalah bid'ah. Bid'ah. Tetapi kita jangan melupakan tafsir berikutnya secara syariat, secara terminologi, secara syara'an. Bid'ah itu artinya adalah ucapan, perbuatan segala bentuk aktivitas yang tidak dikerjakan oleh Nabi, akan tetapi menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari hadis, menyimpang dari ijma ulama, menyimpang dari segala peraturan yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau perkara bid'ah kita mau pelajari, yang bid'ah terbesar itu adalah Al-Quran. Tahu Al-Quran? Al-Quran di zaman Nabi Muhammad itu tidak ada mushaf Al-Quran seperti yang kita lihat. Yang kita punya sekarang ini, itu di zaman Nabi Muhammad tidak ada. Sampai akhirnya wafat Rasulullah digantikan khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Usman Ibni Afan ini mengajukan permintaan kepada pemimpinnya yaitu Sayyidina Abu Bakar. Wahai sohabat Rasulullah, wahai khalifah Rasulullah, aku ingin membuat Al-Quran, aku ingin membukukan Al-Quran. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, bagaimana engkau akan membukukan Al-Quran. Allah tidak memerintahkan, Nabi Muhammad tidak mengajarkan, kenapa engkau meminta untuk membuat Al-Quran. Aku tidak berani, kalau memang membuat Al-Quran itu baik, pasti ada petunjuk dari Allah, ada petunjuk dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh Sayyidina Umar, yang ada di samping Sayyidina Usman. Ya khalifah, wahai khalifah, fawallahi demi Allah, innahu al-khair. Itu adalah baik, ini adalah bid'ah tapi baik. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak berani. Nabi Muhammad tidak memerintahkan kok. Allah juga tidak menyarankan kok, tidak ada hadis satu pun, tidak ada firman di dalam Al-Quran maupun hadis kudsi, firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran, menyarankan itu tidak ada. Memerintahkan untuk membuat Al-Quran, tidak ada. Maka akhirnya Al-Quran itu tidak dibentuk, tidak dibuat. Sampai meninggalnya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Meninggal beliau. Dikanti oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dikanti oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ketika diganti, diajukan lagi. Wahai amiril mu'minin. Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Aku ingin membuat Al-Quran. Kata Sayyidina Umar, wahai Usman, sahabatku. Kalau Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad tidak berani. Orang yang paling memahami ucapan Nabi Muhammad itu tidak berani. Lalu bagaimana aku akan melancangi, akan istihadku untuk melanggar yang telah dipikirkan oleh Abu Bakar as-Siddiq. Tidak berani saya. Wah Sayyidina Abu Bakar saja tidak berani. Tetapi kenapa? Dikanti oleh Sayyidina Usman. Kenapa pada masa itu, engkau mengatakan ini adalah baik. Kok saya ngomong dewi tuh? Yang masih berbicara tolong diam. Dengarkan, ini ilmu. Halo. Tolong yang masih berbicara, empat disik. Ngomongnya di jamak tak akhir. Kok ngomong mana? Eman-eman. Jadi, jangan berbicara sendiri. Halo. Eh, jangan berbicara sendiri tolong. Kalau enggak saya akhiri ini. Siap mendengarkan. Siap lanjut. Maka Al-Quran ini tidak ada di jaman Nabi Muhammad sampai Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Sampai Khalifah Sayyidina Umar. Diminta oleh Sayyidina Usman untuk membuat Al-Quran. Ayo buat Al-Quran. Engkau yang mendukungku waktu itu. Dijawab oleh Sayyidina Umar. Tidak berani. Karena ini tidak dilakukan oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Lalu bagaimana dengan pendapatmu? Aku tidak berani. Maka akhirnya sampai wafat Sayyidina Umar ibn al-Khattab masih belum ada yang namanya Al-Quran. Tidak ada Al-Quran itu. Jaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar ibn al-Khattab. Al-Quran tidak ada. Al-Quran pertama kali ada. Itu di jaman Sayyidina Usman ibn Affan. Makanya mushaf yang kita punya itu namanya adalah mushaf Uthmaniyah. Mushaf yang dikarang oleh Sayyidina Usman ibn Affan yang dikumpulkan. Makanya kaum-kaum tertentu tidak mau menggunakan Al-Quran. Karena membenci sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuknya kita harus memahami. Jadi bid'ah itu tidak harus sama dengan yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara disiplin ilmu, bid'ah ini wajib kita pahami. Jangan kita kaku. Sebab kalau kita kaku terjadi kontradiksi. Antara satu hadis dengan hadis yang lain. Terjadi kontradiksi. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sunna fil islami sunatan hasanatan. Jadi antara satu hadis dengan hadis yang lain. Ini kontradiksi jika dipahami secara tekstual. Jika dipahami secara kalimat. Yang satu Nabi Muhammad mengatakan. Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam agama dia masuk neraka. Tetapi hadis yang lain mengatakan. Man sunna fil islami sunatan hasanatan. Man sunna fil islami sunatan hasanatan. Barang siapa membuat perkara baru di dalam agama. Maka kalau orang mengatakan perkara baru jika itu baik akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Walaupun dia sudah di dalam kubur. Pahala itu akan berlanjut. Ini aneh ini. Yang satu tidak boleh membuat perkara baru. Yang satu mengatakan membuat perkara baru itu adalah pahala. Nah inilah pentingnya ilmu. Jika kita memahami secara kaku. Kolot. Dengan ekstrim kanan. Terlalu radikal. Maka akan membuat. Pemahaman kita menjadi kacau. Terjadi tumpang tindih di dalam akidah. Terjadi kontradiksi. Berseberangan. Tabrak-tabraan. Bukan linier. Tidak sejalan. Ini dengan hadis. Bid'ah. Ada pun arti Bid'ah. Arti Bid'ah. Perkataan Sayyidina Umar. Radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallah bih. Sayyidina Umar itu mengatakan. Ni'mal Bid'atu hadihi. Sayyidina Umar itu mengatakan. Ni'matnya Bid'ah adalah ini. Apakah Sayyidina Umar itu mengatakan. Ni'matnya sesat. Itu adalah ini. Kapan Sayyidina Umar mengatakan demikian. Ketika menyarankan umat. Untuk sholat tarawih secara berjamaah. Dulu sholat tarawih berjamaah. Itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi sholat tarawihnya itu satu-satu. Rasulullah tidak mengajarkan sholat tarawih. Sholat tarawih berjamaah itu pertama kali ketika masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Abu Bakar pun tidak melakukan. Pertama kali sholat tarawih yang sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Maka sholat tarawih kata Sayyidina Umar. Ni'mal bid'atu hadihi. Ni'matnya bid'ah adalah ini. Artinya ni'matnya sesat adalah ini. Berarti arti bid'ah. Arti bid'ah itu tidak semua adalah sesat. Banyak arti-arti yang lain. Di dalam bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Menurut para ulama yang muktabarok. Jadi menurut ulama yang muktabarok. Lanjutkan lagi. Lagi. Menurut ulama yang muktabarok. Al-imam fairus abadi. Di dalam kitabnya Komus Al-Muhid. Itu diceritakan beliau mengatakan. Al-kullu hadis-kullu bid'ah. Al-kullu. Bidhammi ismun lijami'i ajzak. Lidhakari wal-unfa. Al-imam fairus abadi. Al-imam fairus abadi. Al-imam fairus abadi. Jadi arti-kullu semua. Di dalam bahasa Arab. Itu artinya bukan semua. Lalu mencakup seluruhnya. Sebagaimana dikatakan oleh imam fairus abadi. Jadi ilmu itu ya. Ilmu itu harus ada referensi. Menurut imam ini. Di dalam kitab ini. Di halaman sekian. Ojo ceramah. Menurut saya. Lho ceramah kok menurut saya. Ini model-model penceramah-penceramah yang baru-baru. Ilmu moco kitab pewega iso. Kadang-kadang bisa berpendapat. Menurut saya. Tidak bisa. Orang yang boleh berfatwa. Itu minimal. Minimal. Orang yang boleh berfatwa. Minimal dia hafal 15 ribu hadis. Beserta sanatnya. Hafal Al-Quran. Beserta lebih dari 50 tafsir Al-Quran. Apal 50 tafsir Al-Quran. Apal 15 ribu hadis. Baru boleh berpendapat atau berijtihad. Ini tidak. Menurut saya itu bid'ah. Menurut saya. Orang kalau ngomong harus berpendapat. Menurut imam ini. Dalam kitab ini. Harus paham. Sebab kalau di dalam disiplin ilmu. Tidak ada referensi ulama. Tidak ada referensi hukumnya. Maka akan kacau. Menurut imam Fairus Abadi. Dalam kitabnya Al-Mukhid. Disitu diceritakan. Kataku lubid'ah. Itu untuk. Muntaliqah. Aumuntaliqatun. Untuk maskulin. Atau feminim. Bima'na Ba'din. Berarti sebagian. Makanya bid'ah itu tidak bisa kita artikan. Kuluh. Kata-kata kuluhnya. Belum bid'ahnya. Karena bid'ah itu terbagi menjadi beberapa hal. Banyak pembahasan ini. Ilmu itu penting. Wajib kita pahami. Jangan sampai kita belajar ilmu. Jangan sampai kita memendalami ilmu. Tetapi tidak mengerti ilmu dasar. Ini ilmu dasar ini. Jangan belajar masalah. Ilmu yang sangat tinggi sekali. Tetapi akhirnya melupakan. Sesuatu yang sifatnya dasar. Ojo sampai kita meninggalkan ilmu dasar. Maka selanjutnya. Pendapat ulama yang lain. Tentang masalah bid'ah kulu. Kata-kata kulu. Di dalam hadis kulu bid'ah. Al-Murtadha. Az-Zabidi. Dalam kamusnya. Tajul Arus. Beliau mengatakan. Al-Imam Ibn Athir. Al-Imam Ibn Athir mengatakan. Al-Imam Ibn Athir. Nah ini materi berikutnya Pendalaman lagi Dalam kitabnya Al-Murtadah Kamusnya Tajul Arus Diceritakan Al-Imam Ibn Athir Itu menjelaskan Tatkala Sayyidina Usman Ditanya Sayyidina Usman itu ditanya Wahai Khalifah Usman Ibn Affan Apakah ini perintahmu Dijawab oleh beliau Kullu dalika Padahal perintah ini Tergabung antara Perintah Rasulullah Perintah Sayyidina Abu Bakar Perintah Sayyidina Omar Ibn Khattab Tetapi juga mengatakan Kullu dalika Semua itu perintah dariku Padahal prakteknya Berarti di dalam bahasa Arab Berarti di dalam bahasa Arab Kata-kata Kullu Itu bukan Untuk semuanya Tetapi sebagian Tetapi sebagian Jadi kalau orang memahami Al-Quran Gramatika di dalam bahasa Arab Belajar Nahu Belajar Balaghah Ada Fan ilmu lagi Namanya ilmu badik Disipil ilmu itu ada ilmu badik Cabang ilmu dari ilmu balaghah Itu kalau kita belajar lagi Kata-kata Kullu itu terbagi lagi Maka Jika seseorang memahami Kata-kata Kullu Artinya adalah Semua Maka Menjadi Kontradiksi Antara satu hadis Yang satu Dengan yang lainnya Jadi ini yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Mudah-mudahan Kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selamat menikmati